Kenaikan harga sembako juga terpantau di Pasar Koja, Jakarta Utara. Harga telur sebelumnya Rp24.000 per kilogram naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan naik dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per 2 liternya. Kenaikan harga sembako juga terpantau di Pasar Koja, Jakarta Utara. Kenaikan tertinggi pada harga cabai rawit dari Rp20.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Harga telur yang semula Rp24.000 kini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Sementara harga minyak goreng dalam kemasan juga mengalami kenaikan. Dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per 2 liternya. Kalau bisa sih jangan naik terus. Kalau naik terus kan daya berinya kurang lah harganya yang tinggi. Jadi untuk kebutuhan beli telur aja atau lainnya udah gak cukup. Kalau bisa ya, kalau bisa ini setelah Natal Tahun Baru harganya boleh diturunkan lagi lah gitu. Ya seperti semula gitu. Tuh, cabai. Ini betul cabai ini. Melonjak bener. Kalau cabai. Harga Rp25.000. Sekilo Rp25.000. Kenaikan ini pun menjadi keluhan bagi pelaku usaha pasar. Khususnya di Pasar Koja, Jakarta Utara ini. Para pedagang dan pembeli berharap agar di tahun 2022 mendatang, para pedagang bisa dapat berjual kembali di harga normal. Dari Jakarta, Calvin Tongki, Andri Setiawan, Novan Dwi, AIN News, melaporkan.